Turnamen Pramusim QNB Champions Cup akhirnya batal digelar. Kompetisi batal karena Bopi tidak mengeluarkan izin setelah PT Liga enggan berkoordinasi dengan tim transisi. Kabar mengejutkan kembali datang dari sepak bola Indonesia. Setelah angin segar sempat menghampiri dengan akan digulirkannya kompetisi Pramusim QNB Champions Cup 2015 sebagai peripurlara dihentikannya kompetisi reguler QNB League oleh PSSI, kini kompetisi Pramusim itu pun akhirnya resmi batal digelar. Tidak keluarnya surat rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia atau Bopi menjadi alasan utama PT Liga Indonesia membatalkan niat menggulirkan kompetisi Pramusim tersebut. Melalui sekretaris PT Liga Indonesia, Tigor Shalom Boboy, PT Liga Indonesia menyayangkan langkah Bopi yang tidak memberikan rekomendasi pertandingan karena PT Liga Indonesia merasa sudah menjalankan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi. Perintah dari Bopi untuk PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi agar berkoordinasi dengan tim transisi bentukan kemenpora sebelum menjalankan kompetisi menjadi faktor tidak terbitnya surat rekomendasi dari Bopi. Hari ini keluar surat dari Bopi jawaban, walaupun tidak secara tegas menyebutkan, tidak memberikan rekomendasi tapi intinya menyarankan kita untuk berkoneksi dengan tim transisi. Itu hal yang tidak mungkin kami lakukan. Surat yang kemarin pun belum pernah dicabut oleh Menpora tentang status semua pertandingan yang berada di bawah PSSI itu. Jadi dua hal itulah yang membuat kita akhirnya memutuskan untuk membatalkan turnamen presisi ini. Sebelumnya pihak kemenpora sempat mengapresiasi inisiatif PT Liga Indonesia untuk mengulirkan kompetisi pramusim yang rencananya akan digelar pada akhir Mei ini sampai akhir Agustus mendatang. Terima kasih telah menonton!